Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempersentasikan materi ekonomi kooperasi Ada pun kooperasi merupakan singkatan dari kata CO dan operation Kooperasi adalah suatu kumpulan orang-orang untuk bekerjasama demi kesejahteraan bersama yang saya ketahui berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967 Kooperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan beranggotakan orang-orang badan-badan hukum kooperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kemanusiaan Sejarah kooperasi gerakan kooperasi digagas oleh Robert Wendt tahun 1771 sampai dengan 1858 yang menerapkan pertama kali pada usaha pemintalan kapas di Skotlandia di Indonesia kooperasi diperkenalkan oleh R. Arya Wirat Wirat Maja di Perukerto Jawa Tengah pada tahun 1986 beliau mendirikan kooperasi kredit dengan tujuan membantu rakyatnya yang terjerat hutang dengan rentenir kooperasi tersebut lalu berkembang pesat dan akhirnya ditiru oleh Budi Otoma dan SDI baiklah untuk pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Muhammad Fauzi waktu dan tempat kalian persilahkan baiklah terima kasih atas kesempatannya konsep kooperasi konsep kooperasi terbagi tiga yaitu konsep kooperasi barat yaitu merupakan organisasi ekonomi yang dibentuk secara sukarela oleh orang-orang yang mempunyai kesamaan kepentingan dengan maksud mengurusi kepentingan para anggotanya serta menciptakan keuntungan dimbal balik bagi anggota kooperasi maupun perusahaan kooperasi konsep kooperasi sosialis yaitu kooperasi direncanakan dan dikenalikan oleh pemerintah dan dibentuk dengan tujuan merasionalkan produksi untuk menunjang perencanaan nasional menurut kooperasi ini kooperasi tidak berdiri sendiri tetapi merupakan subsistem dari sistem sosialisme konsep kooperasi negara berkembang yaitu kooperasi sudah berkembang dengan ciri tersendiri yaitu dominasi campur tangan pemerintah dalam pembinaan dan pengembangannya perbedaan dengan konsep sosial adalah tujuan kooperasi untuk merasionalkan faktor produksi dari kepemilikan pribadi ke kepemilikan kolektif kelebihan kooperasi yaitu satu usaha kooperasi tidak hanya diperuntukkan untuk anggotanya tetapi juga untuk masyarakat pada umumnya dua kooperasi dapat melakukan berbagai usaha di berbagai bidang hidupan ekonomi rakyat tiga sisa hasil usaha SHU yang dihasilkan kooperasi dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha masing-masing anggota empat membantu membuka lapangan pekerjaan lima mendapat kesempatan usaha yang seluas-luasnya dari pemerintah enam mendapat bimbingan dari pemerintah dalam rangka mengembangkan kooperasi kelemahan kooperasi yaitu satu umumnya terdapat keterbatasan sumber daya manusia baik pengurus maupun anggota terhadap pengetahuan tentang perkoperasian dua tidak semua anggota kooperasi berperan aktif dalam pengembangan kooperasi tiga kooperasi identik dengan usaha kecil sehingga sulit untuk bersaing dengan badan usaha lain empat modal kooperasi relatif terbatas atau kecil bila dibandingkan dengan badan usaha lain baiklah untuk pengoparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Celi Alma Pramudari tiga baik saya akan melanjutkan presentasi kami yang selanjutnya adalah landasan kooperasi Indonesia yang melandasi aktivitas kooperasi di Indonesia yang kedua landasan Pancasila yang ketiga landasan mental atau setia kawan dan kesadaran diri sendiri yang keempat landasan struktural dan gerak atau undang-undang undang-undang dasar 1945 pasal 33 ayat 1 ada pun beberapa definisi kooperasi yang pertama menurut ILO atau International Labor Organization kooperasi merupakan akses kelapangan kerja atau akses lapangan adalah jalan yang paling menjamin untuk bisa keluar dari kemiskinan dalam definisi ini terdapat enam elemen yang pertama kooperasi sebagai berikut kooperasi adalah perkumpulan orang-orang dan penggabungan berdasar kesukarelaan terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai yang kedua kooperasi yang dibentuk diawasi dan dikendalikan secara demokratis terdapat konstribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan anggota kooperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang definisi yang kedua yaitu menurut chaniago kooperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmani para anggotanya pengertian ini berdasarkan buku yang dibuat oleh dokter randas arifinilal chaniago tahun 1984 ada pun definisi yang ketiga yang menurut hatta atau bapak kooperasi indonesia kooperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan prinsip saling tolong menolong menurut hatta setiap kooperasi harus melaksanakan pas asas yang pertama tidak boleh menjual atau dikendalikan barang-barang yang kedua barang atau harga harus sesuai dengan pasar setempat yang ketiga ukuran harus benar dan terjamin jual-beli dengan tunai kredit dilarang karena menggerakkan hati orang untuk membeli di luar kemampuannya baiklah itulah hasil presentasi dari kelompok kami lebih dan kurang kami mohon maaf kepada Allah kami mohon ampun wabillahi taufiq wadidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih